Intro Menyapkan semuanya di program Payable Everyday Mari kita terus akan belajar firman Tuhan Dan kita lanjutkan program kita dan kita sudah tiba di Daniel Fasal yang kedua Sebelum kita masuk di dalam ayat-ayat ini Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan kepada Anda semuanya Saya akan bertanya dan Anda harus menjawab Saya yakin kalau saya mengajukan pertanyaan seperti ini Anda gantian pertanyaan Silahkan, apa pertanyaannya? Maka saya bertanya kepada Anda Apa yang akan saya tanyakan kepada Anda? Tentu saja mungkin Anda akan bingung Karena saya menanyakan kepada Anda Apa yang akan saya tanyakan kepada Anda? Tentu saja itu hal yang mustahil untuk dijawab Anda hanya bisa menjawab kalau tahu pertanyaan saya apa Dan bagaimana kalau saya mengajukan pertanyaan Apa yang akan saya tanyakan kepada Anda? Itu yang Anda harus jawab Tentu saja sangat sulit Itu mustahil Bahkan Anda berkata hanya orang gila yang mengajukan pertanyaan sejenis itu Maka tidak heran kalau kita juga sepakat Kalau Raja Nebuchadnezzar adalah Raja yang gila Raja yang tidak waras Psikopat Kejam Keras Tidak masuk akal Kok bisa? Mari kita baca ayat-ayat ini Ini tentang mimpi Nebuchadnezzar Raja Nebuchadnezzar mimpi dan ingin Mimpi itu ditafsirkan Keinginan yang sebetulnya lumrah Fajar Karena itu dia kumpulkan orang-orang hebat Orang-orang berilmu Orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi di seluruh babel Dikumpulkan semuanya di hadapan Raja Nebuchadnezzar Hanya saja masalahnya Raja tidak menceritakan mimpinya apa Lalu kemudian mereka bisa menafsirkannya Tidak seperti itu Pertanyaannya adalah mereka harus menebak mimpi Raja kemarin apa Dan berikut taksirannya apa Itu kan pertanyaan tidak masuk akal Pertanyaan gila Pertanyaan mengada-ada Sebab siapa orang yang bisa menebak Mimpi Raja itu apa Dan kita lihat coba di dalam ayat yang ke-7 Mereka menjawab pula Silahkan Tuhan Raja menceritakan mimpi itu Kepada hamba-hambanya Maka kami akan memberitakan maknanya Jawab Raja Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengelur-elur waktu Karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan Yakni jika kamu tidak dapat memberitakan kepada aku mimpi itu Maka kamu akan dikenal hukuman yang sama Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakan Mengantarkan kepada aku hal-hal yang bohong dan busuk Sampai keadaan berubah Oleh sebab itu Ceritakanlah kepada aku mimpi itu Supaya aku tahu bahwa aku dapat memberitahukan maknanya juga kepada aku Disuruh menebak Raja kemarin mimpi apa Pertanyaan gila Tidak mungkin bisa dijawab mestinya Dan kalau tidak bisa dijawab Marah besar Lalu kemudian ayat yang ke-12 Maka Raja menjadi sangat geram dan murga Karena hal itu Lalu dititahkannya lah Untuk melenyapkan semua orang pijaksana di babel Ini psikopat Jelas tidak mungkin bisa menebak mimpinya kemarin apa Dan begitu tidak bisa menebak Langsung dibunuh semuanya Orang-orang berilmu Orang-orang bijak Orang-orang pintar Daniel dan keempat teman yang mendengar akan hal itu Artinya bahwa mereka pun Pada gilirannya nanti Pasti akan dipanggil menghadap Raja Nebuchadnezzar Dan akan ditanya Kemarin Raja mimpi apa Dan taksirannya apa Maka begitu didengar akan hal itu Inilah yang dilakukan Daniel Daniel memberitahu kepada Ketiga temannya Dan mereka di dalam ayat yang ke-18 Dengan maksud supaya mereka memohon Kasih sayang kepada alas semesta langit Mengenai rahasia itu Supaya Daniel dan teman-temannya Jangan dilenyapkan bersama-sama orang pijaksana yang lain di babel Minta kepada Tuhan hikmat Supaya tahu Raja kemarin mimpi apa Dan berikut tafsirannya Di dalam ayat ke-19 Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel Dalam suatu penglihatan malam Lalu Daniel memuji ala semesta langit Jadi saudara-saudara Rahasia itu disingkapkan Tuhan kepada Daniel Dan singkat cerita Daniel memberitahukan kepada Raja Nebuchadnezzar Mimpinya apa Tapsirannya apa Hanya orang-orang yang disertai Tuhan Yang bisa melakukan ini Sebab bagaimana mungkin kita bisa membaca pikiran orang Bagaimana mungkin kita bisa tahu apa mimpi orang Hanya Tuhan yang tahu Dan Tuhanlah yang memberitahukan kepada Daniel Ayat yang ke-46 Begitu Daniel mengatakan mimpi Raja apa Dan tafsirannya seperti apa Ayat 46 Lalu sujudlah Raja Nebuchadnezzar Serta menyembah Daniel Juga dititakan yang mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya Baru kali ini Raja yang sombong Raja yang arogan Raja yang gila Tapi di ayat ini Menyembah Daniel Bayangkan Daniel orang biasa Anak muda lagi Tapi disembah Raja Nebuchadnezzar Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daniel Ayat 47 Berkatalah Raja kepada Daniel Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah Dan yang berkuasa atas segala Raja Yang menyingkapkan rahasia Rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu Nama Tuhan dipermuliakan Mestinya hal yang sama terjadi dalam hidup kita Mungkin kita tidak harus memposisikan diri disembah Seperti halnya Raja Nebuchadnezzar Menyembah Daniel Namun ini yang pasti harus terjadi Biarlah orang-orang dunia Melihat Kristus nyata dalam hidup kita Dan mereka memuliakan Tuhan Mereka mengakui bahwa Tuhan Allah kita Yang kita sembah dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang luar biasa Tuhan yang dasyat Tuhan yang ajaib Tuhan yang penuh dengan mujijat Tuhan yang penuh dengan kasih Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita semuanya Dan singkat cerita atas permintaan Daniel Ketiga temannya pun diberikan posisi yang tinggi di wilayah Babel Dari yang harusnya mati Jadi hidup tidak hanya sekedar hidup Tapi ingat di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar Karena Tuhan memberikan hikmat Karena Tuhan memberikan pertolongan Karena Tuhan bisa menyingkapkan rahasia-rahasia Yang akhirnya bisa mengurai seluruh masalah dalam hidup kita Maka tidak hanya kita sekedar keluar dari masalah itu Tapi Tuhan bisa mengangkat dan memberkati kita Jauh dibandingkan dengan sebelum kita menghadapi masalah itu Itu janji Tuhan yang dialami oleh Daniel dan ketiga orang temannya Janji yang sama itu juga diberikan kepada kita Orang-orang percaya Tuhan berkati Terima kasih telah menonton!